Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 satu atau dua batas kasa sebagai bernasihat kepada kita semua khususnya kepada diri saya sendiri dan untuk terhadirin sualian pada setempat ini saya ingin menyampaikan sebuah perkara yaitu urgenci atau punkinya mencari nafkah yang halal ya kita punya yang ada disini mungkin adalah kepala-kepala rumah tangga pemizin dalam rumah tangga yang wajib mencari nafkah dan kewajiban mencari nafkah ini terus sampai kita selesai menjabat sebagai kepala rumah tangga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rambu-rambu syariat berkaitan dengan perkara mencari nafkah dimana perkara ini merupakan perkara yang dia tidak katakan sangat berat ujiannya makin harumat pun besar mencari nafkah adalah wajiban ya setiap kepala keluarga seorang kepala keluarga harus dan wajib mencari nafkah yang halal untuk keluarganya dan ini terhitung sebagai sebuah ibadah jadi mencari nafkah itu adalah ibadah bahkan yang ibadah yang agung nah disini kita motivasi banyak orang anak dan istri kita dan masulullah sallallahu alaihi wa ta'ala sangat mengatakan agar umatnya mencari harpa yang halal karena pada hari kiamat nanti akan ditanya dua perkara tentang harpa yaitu dari manakah diberoleh dan ke manakah diberanjakan harpa itu seperti dalam hadis Abu Barzah al-Qalani nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan la ta'l-buru kodam ma'ala halalim dia orang kiamat hatta yisala'an arba tidak akan bergeser tapak kasih seorang hamba yaitu tidak juga tidak akan melangkah kemana-mana dia akan ditahan di tempatnya hatta yisala'an arba hingga dia ditanya tentang empatlah cara maksudnya adalah apakah dia bisa memberikan jawabannya kalau dia bisa memberikan jawaban atau tempat perkara ini maka ia termasuk hamba yang beruntung selamat kalau tidak maka tapak kakinya tidak akan bergeser tentang umurnya untuk apa dia gunakan umurnya untuk apa dia habiskan umurnya usia yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya karena itu adalah nikmat dan semua nikmat dan pada hari itu kamu pasti akan ditanya selesai semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kamu itu yang perlambangan yang kedua tentang jasadnya tentang badannya untuk apa dia gunakan badannya itu untuk apa dia gunakan panca imbalanya anggota badannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia yang sehat walafiat normal tidak jajat nah untuk Allah kita gunakan itu semua tangan kita kasih kita ya mata kita peringat kita lidah kita jadi banyak ya yang harus kita bertanggung jawabkan dari tubuh kita sehingga pada hari siapas nanti semua anggota badan ini akan memberikan persaksian dan tentang harta akan ditanya juga tentang harta ya yang menyertai badan kita semua harta yang kita miliki akan ditanya dua perkara dari mana dia mengusahakannya dari mana dia mendapatkannya dari mana dia memperolehnya dan kemana dia belanjakan harta itu dan yang terakhir adalah tentang ilmunya ya apa yang telah dia lakukan dari ilmunya yang telah dia miliki jadi itu empat perkara yang pasti akan ditanyakan kepada dia tambah salah satunya adalah tentang harta yaitu kemana dia belanjakan dan dari mana dia beroleh dan Rasulullah s.a.w. juga telah menjelaskan berada kisah yang si mencari rebuti dan naqsah yang halal dalam sebuah hadis dari Abdullah Mbakqut Rasulullah s.a.w. Tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan kalian kepadanya ya tidak ada satupun perkara yang akan membawa kita kepada surga pasti Rasulullah telah menurut kita untuk mengerjakannya dan tidak ada satupun perkara yang dapat mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang kalian darinya ya kejahatan kejahatan keburukan keburukan semua perkara yang dilarang oleh Rasulullah pasti bisa melakukannya akan menjawab usah ke neraka kemudian nabi mengatakan inna ruhal kudus qab naf s.a.w. rawa ini sesungguhnya malaikat jidul yuhruh rukudus telah mewahilkan ke dalam hati sanubaritu yaitu inna naksan la tamutu hafsa tersat nila ruz uha bahwa sebuah jiwa tidak akan mati hingga sempurna rezekinya kita semua tahu bahwa rezeki sudah dipulis ketika kita berada di dalam rahim hidup kita yaitu tepatnya pada harukis 120 ditulis rezekinya dimulai rezeki pertama yang akan dia prolet di dunia sampai rezeki terakhir sampai tarikan nafas terakhir itu juga rezeki nafas yang juga tarik ini itu adalah rezeki dia akan sampai kepada rezeki yang terakhir yang akan diperolehnya hingga sempurna rezekinya tidak ada satupun yang tercins di dalam rahim hidup kita yang terluput yang terlewat tidak ada Allah SWT telah menulis semua itu oleh kata itu berkata kami kepada Allah carilah rezeki carilah rezeki itu dengan cara yang baik yang terlambat mencarinya dengan cara lambatkan rezeki aku ini turun lalu dia ingin mempertifatnya dengan maksiat kepada Allah SWT ya sa'ilnallaha alayyubriku alayyubriku ma'indahu illayyutu'atih karena apa-apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya ya kecuali dengan menaatinya berbaik mencari rezeki dengan cara membaut ya mencari rezeki dengan cara membaut ini kira di hadis yang melalui hadir Allah SWT mengatakan janganlah menganggap kalau menganggap rezeki itu lambat turun ya rezeki itu lambat turun tersebut tidak seorang pun meninggal dunia atau mati malah insan telah sempurna rezeki dia akan sampai kepada Allah terhadap rezeki terakhir yang berhubung dalamnya ya dia akan sampai kepada rezeki terakhir yang menjadi bagian bagian saya menemui rezeki maka dari itu carilah rezeki dengan cara yang baik yaitu akhbir halal watar yang halal yaitu dengan mengambil rezeki yang halal dan meninggalkan perkara yang halal yang mencari perkara yang halal mengambil perkara yang halal dan meninggalkan perkara yang halal jadi kita diperintahkan baratuhu Allah s.a.w untuk baik-baik kita menjadi nafkah memang semua sudah ditulus sudah ditulus akan menjadi sebab sebab ikhtiar yang harus kita usaha yang harus kita jalani itu harus usaha yang halal kita harus meneruskan setiap rezeki yang kita prolet karena di akhirat nanti Allah s.w.t akan mengajukan dua pertanyaan buka kepada buka dari manakah harga itu diperoleh dan kemanakah harga itu dibelanjakan maka carilah dengan cara yang halal dan hindarilah usaha-usaha yang haram bahkan harga yang menandung subhat samar-tamar itu juga harus kita jalani sebagaimana dalam hadis An-Nandun Basyir Rasulullah s.w.t menatakan innal halal abayyim wa innal haram abayyim wa innal humah umurun sekadihah la yaklamuhun ya katurun minnas kesimpulnya hal itu jelas dan yang haram juga jelas diantara sebelahnya ada perkara-perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia perkara-perkara subhat samar-samar kita ragu-ragu adakah halal atau haramin masa tinggalkan itu karena Nabi mengatakan bahwa menutup subhat istamu alijini huya urdo karena setelahnya barang si akan menjauhkan dulu dari perkara subhat berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya dan barang siapa yang terjurumus kepada perkara-perkara subhat siapa saja yang jatuh dalam perkara subhat maka dikhawatirkan dia bisa terjurumus kepada perkara yang haram nah bermain-main dengan api nantinya akan terbakar juga maka dari itu konisid bin bukan hanya memastikan halalnya bahkan kalau itu subhat maka kita apa tidak tinggalkan dan Rasulullah serta para sahabat adalah penandang yang baik bagi kita dalam masalah ini mereka itu sangat ketat dalam urusan bergecil mereka sangat ketat dalam urusan bergecil mereka sungguh-sungguh memperhatikan apakah bergecil yang mereka peroleh itu halal atau keharam ya apalagi kita yang hidup sekarang ini ya zaman fitnah subhat banyak berkebaran di mana-mana bahkan hanya tidak bisa dibedakan nyaris tidak bisa dibedakan mana yang halal dan mana yang halam bahkan yang jelas halam saja tetap sedikit sejar dan dilanggar ya sehingga berkembang sebuah semboyan di tengah-tengah masyarakat apa kata mereka cari yang halam saja susah apalagi yang halal katanya ya ini banyak masyarakat ataupun muslimin ya semboyan seperti ini berkembang di tengah-tengah mereka apa kata mereka cari yang haram itu susah susah apalagi cari yang halal seakan-akan ya usah kita sebut menjari legalitas untuk menjari harga dengan cara-cara haram atau dengan cara apapun karena yang haram saja susah kalau mau yang halal halal nanti mati kita tidak makan katanya nah bagitulah hari yang kita yang kita lihat khususnya dalam hal mencari rebusi kadang-kadang membuat orang gelap mata hanya sedikit yang menyebut dengan rambut rambut syariat dan sungguh Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan fenomena ini di akhir zaman ya apa yang dikatakan oleh orang-orang sekarang cari yang haram saja susah apalagi yang halal kata-kata ini sebenarnya sudah disampaikan ya oleh nabi akan muncul di akhir zaman apa kata nabi s.a.w. dalam sebuah hadis yang suha akan datang nanti atas umat manusia satu zaman yang mana waktu itu mereka tidak lagi ke dunia ya tidak lagi ke dunia dengan cara apa mereka mendapatkan harga dengan cara apa mereka memperoleh harga apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram tidak peduli lagi seperti sekarang ini dan ucapan yang cari yang haram saja susah apalagi yang halal ini menunjukkan ketidak kedudukan mereka terhadap rambu-rambu syariat ya padahal Rasulullah s.a.w. telah mengungkaitkan anjaman yang berat terhadap orang-orang yang memakan harta yang haram seperti yang diwajikan berikut ini beliau bercanda seterusnya tidak akan masuk korga daging yang tumbuh dari harta yang haram sedangkan dari korga daging yang tumbuh dari harta yang haram berapa lebih pantas untuknya nah tidak sebagai kepala keluarga ya sebetulnya kita bertanggung jawab ya atas keluarga kita anak dan usul kita dikasih makan apa untuk anak yukeri kalau dikasih ada harta yang haram berarti kita akan menubuhkan daging-daging yang pantas untuk meneraka demikian saya kecil dan awal karena menurutkan orang-orang Yahudi karena sifat mereka yang sesuai memakan harta yang haram semuanya peningkangan karakter dan sifat pada orang Yahudi orang Yahudi itu punya ilmu tapi mereka saling hasrat di antara mereka dan susah untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka menyusui nah itu orang-orang Yahudi dan se-abrut karakter yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah bagaimana nyir-nyir yang keras kepalanya nyir-nyir dengan orang Yahudi ya mereka disuruh membeli sapi betina ditanya lagi bagaimana warnanya bagaimana sapinya dan lain sebagainya ya ini kenyumuran orang Yahudi mereka mengadakan puluh gunang gul hati kami ini sudah teruntut rapat berkunjung ya mereka mengatakan kami nawar asainah suka memelisatkan ya apa yang lainnya istilah istilah syariat ya mereka mengatakan ra'ina ya dan ini dia untuk menelitikan Rasulullah ini adalah karakter-karakter Yahudi ya kita bahkan ini dijadikan sebagainya satu yang kita katakan ungkapan untuk suatu kejelisan wah ini Yahudi hibatnya artinya apa jelis kan sudah berkonekasi jelis dan negatif itu Yahudi nah seorang yang kamu Yahudi marah ya karena mereka terciap buruk kenapa mereka menjadi seperti itu ya kenapa mereka yang kita katakan terjelus kepada keburukan keburukan seperti itu salah satunya yang adalah yaitu mereka suka memakan harta yang haram nah inilah pengaruh harta haram dikonekikin membuat pikiran pun jadi kotor yang muncul itu piktor pikiran kotor ya ilmu tidak berkah ya hasad selalu menghiasi hati ya dapat melihat orang punya harta hasad membuat orang dapat nyikmat hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan orang hasad itu tidak bisa dilawan ya dan hasad itu ada di mana-mana dan khususnya orang-orang yang punya kuat tangan punya harta punya ilmi punya anak dan seterusnya jadi Allah mengatakan dia berkaitan dengan orang-orang Yahudi ini selma'unanil kalihi akkalina disukti mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong orang-orang Yahudi suka mendengar berita-berita bohong berita-berita yang tidak jelas kemudian yang kedua adalah mereka berni memakan harta yang haram orang-orang Yahudi itu suka memakan harta yang haram lalu memang di dalam pekirnya menyebutkan bahwa salah satu bentuk memakan harta yang haram adalah menerima suaf nah orang-orang Yahudi itu gemar menerima suaf korupsi suaf ingri nah ini kerjaan orang Yahudi karena itulah sadiat mereka jadi menyebutkan as-salu nali di sasih nah kaum muslim pada hari ini kalau mereka tidak menjaga apa yang masuk ke dalam perut mereka apa yang lewat penderungan mereka dan banyak memakan harta yang haram karakter dan sadiatnya juga bisa di Yahudi nah sebab sekarang ini banyak orang-orang ya katanya Islam tapi karakternya 100% Yahudi nah demikian kenapa karena mereka jatuh pada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi suka dengan berita bohong isu gojif hijau suka itu dari mana-mana menyebutkan berita bohong ada seorang memfitnah orang lain nasib-baga kita ingat kamu memfitnah kekulan kamu pernah ketemu dengan kekulan ya enggak pernah dia muka menjur dulu sebagainya selesai ya Tuhan Isidus nah kemudian masalah harta berapa banyak orang-orang yang dia kata-kataan ya kalau istilah sekarang ya pernah mengguayi istilahnya awal ditabur ada yang semua tidak peduli ya orang-orang bersari arti dalam masalah ya masalah menjadi harta gelap mata ya nah demikian banyak alasan yang menjah ini untuk menghidupi anak istri itu kan wajib ya wajib tapi dengan cara yang yang baik punya bukan dengan segala cara seperti orang-orang Yahudi menghalalkan segala cara yang akan ditubuh nah demikian ya dan anak bimbalik menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah s.a.w. gambaran para sahabat dahulu bagaimana mereka menjahat ini dari perkara-perkara yang haram bahkan dari subhat ya anak bimbalik menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah mendapat kurma di jalan maka beli berkata apakah langsung beli ambil lalu beli berkata ini tidak dia mengatakan saya tidak saya tidak harap kurma itu termasuk dari harta sedapah misalnya saya telah memakannya karena Nabi tidak boleh makan harta sedapah nah ada forma di jalan dia khawatir ini harta sedapah lalu dia tidak memakannya ini ada sifat warah menjauhkan diri lalu perkara-perkara yang sama-sama bahkan yang sebuat ya abu beri meruatkan dari Rasulullah sallallahu sallallahu sallam wabudu sallam imin am qalibu in ahli fa'ajidu acam rota sa'afi patan ala kawafi fa'af fa'uha li'akul ha' li'akulah tunyah sa'an tatu nasa patan fa'u tihah belum katanya saat aku pulang ke rumah aku dapat sebutir kurma jatuh di atas tempat itu tergeletak di atas tempat itu kemudian kurma itu kuandil untuk pemakan ya aku sedang meminta kurma itu untuk pemakan namun tidak jadi aku khawatir karena kurma itu aku khawatir kurma itu adalah kurma shodakah atau kurma zakat maka aku pun membuangnya itu tidak kurma memakannya karena kekhawatiran ini tidak halal bagi beliau dia tidak halal bagi beliau dia tidak boleh memakan harta shodakah nari jadi beliau menjaga diri menjaga suhat jadi itu yang dia tanamkan kepada umat beliau bahkan kepada keluarga beliau kepada kecil beliau yang masih kecil seperti yang diperitakan oleh Abu Raya yang mengatakan Al-Hassan bin Ayu pernah mengambil sedikit kurma dari harta jatas lalu memasukkannya ke dalam mulutnya melihat itu Rasulullah Sallallahu datang menghamdirinya dan berkata cif cif iaitu mengeluarkannya dan membuangnya kemudian dia berkata iaitu meletakkannya kembali ke tempatnya lalu dia berkata kepada Al-Hassan waktu itu masih kecil Hassan masih anak-anak tapi dia ingin menanamkan tidak boleh memakan harta yang bukan haknya apalagi ini harta raca keluarga Muhammad Sallallahu tidak boleh memakan harta haram menerima harta maka ini mengatakan kepada Al-Hassan waktu itu masih kecil tidak sanggau bahwa kita tidak boleh memakan harta raca supaya lihat ini ditanamkan kepada Al-Hassan bin Alim cucu berdua iaitu apa kesadaran tidak boleh memakan harta yang tidak hak bukan hak kita tidak halal Al-Hassan bertanya kepada Al-Hassan setelah kejadian itu setelah Al-Hassan bin Ali dewasa maka Abu Hawrah bertanya kepada Al-Hassan adakah suatu yang masih ingat dari Rasulullah memori masa lalu bertama Rasulullah dan itu Hasul sudah dewasa ya maka Al-Hassan mengatakan ya ada satu peristiwa yang aku masih ingat sampai sekarang aku masih ingat seperti aku menambil sebu karma dari harbazak lalu aku masukkan ke dalam waktu Rasulullah mengeluarkan karma itu bersama cari patinya melu mengendalikannya ke tempat semula ada yang berkata suhai Rasulullah tidak masalah hanya sebut kurpah yang dimakan halus wajah kecil maka Rasul mengatakan sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta sakat jadi carbiah ini terus melekat dan menempel pada jula Al-Hassan bin Ayus tidak beliau begitu mengingat peristiwa ini nah itulah carbiah yang ditanamkan Rasulullah pada sisi beliau baik itulah cikap wahrah yaitu menghindari sesuatu yang masih meragukan dan hal seperti ini bukan hanya pada diri Rasulullah saja para sahabat juga Indonesia dalam menjaga diri dari apa dari harta yang haram mereka sangat perhatian sangat serius untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam pesawat mulut mereka masuk ke dalam korek mereka begitu pula sahabat yang lain yaitu Abu Bakar Al-Siddiq R.A Aisyah menceritakan bahwa dahulu Abu Bakar R.A menimusi seorang budak yang ia tetapkan untuk membawa hekal setiap hari untuknya dan Abu Bakar selalu makan dari bukan budak pada satu hari budak itu datang membawa makanan budak itu datang membawa makan penadus sudah tugas ya akhir setiap hari maka dimatanglah bukan soalnya Abu bang r.A siapa begitu hari-harinya setiap harinya kemudian budak itu bertanya selalu makan berasal ya kalau Abu Bakar asid budak itu bertanya tahu Tuhan dari manakah makanan itu berasal maka Abu Bakar berasal balik-balik bertanya mengapa dia tidak tahu kamu yang jawab dari mana maka budak itu berkata dahulu pada masa jahiliah aku pernah berlagak hingga di buku berlagak ya yaitu kurak-kurak jadi buku untuk mengobati seorang padahal aku tidak mengerti pertukungan hanya kemasa-masa untuk menikunya lalu ia bertumpul lagi dengan diri dengan kita dan memberiku makanan yang kau makan itu ternyata makanan itu dari orang yang pernah ditikunya ya penipuni buku jadi kurak-kurak jadi buku makanan menengar itu Abu Bakr masukkan jarinya ke dalam mulutnya dan mengeret-meretnya hingga mencahkan semua isi perutnya hal ini haram kan bergitanya harta tidak baik untuk masuk ke dalam perut begini begitulah sahabat rasulullah dan para sahabat menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal ya nah disini ada dua perkara penting yang perlu diperhatikan seseorang dalam mencari nafkah agar dia tidak jatuh kepada perkara-perkara yang halam apapun pekerjanya sebagai pedagang pekerja upahan pegawai atau profesi lainnya kedua perkara itu adalah yang pertama al-ilmu ya seorang harus berilmu menjadi pedagang harus menjadi pedagang yang berilmu mengerti mana pedagangan yang halal dan mana yang halal jadi pegawai juga demikian harus berilmu sehingga dia tahu hak dan kewajiban seorang berkejawai nah jadi apapun bisa-bisa harus berilmu al-ilmu terhindar dari apa dari pelanggaran pelanggaran syariat maka dari itu al-ilmu mengatakan al-ilmu sabi'al hawli amal berilmu dulu sebelum berkata dan berkerja baik ya jadi orang pendagang harus tahu kapan dia boleh berdagang dan kapan tidak boleh berdagang misalnya tidak bisa diserukan dia tidak boleh membuka barang dagangannya baik ada tempat-tempat yang tidak dibolehkan berdagang misalnya dalam musjid tidak dibolehkan berdagang itu dia hansal ilmu tentang berdagangan bahkan sempat melarang para berdagang atau pelaku pasar yang tidak mengetahui hukum masuk ke dalam pasar melarang masuk pasar pedagang-pedagang yang tidak mengerti hukum dan beri nah kalau sekarang kan juga lah siapa yang dipasar orang jahil semua maka tidak heran kalau banyak praktek-praktek yang haram penukuran keturangan dan lain sebagainya saya berkonekir ini juga menjadi pedagang ini juga lalu menjadi pedagang yang yang berhimpun ya tahu dia apa segat dan kewakibannya janganlah dia menjadi pedagang yang apa yang metafis yang curang seri waktu dan waktu yang bergerak justru apa namanya mencatur misalnya atau melalak akhirnya berkeliaran luar pada jam yang kerja tapi apa dimana dia dia berkerja tidak berkeliaran di luar di mal di mal seperti itu ya berkeliaran di mal mal pakai lagi seragam pula gitu ya ada pegawai dan jam dina waktu waktu dina ini namanya pegawai yang metaf fisura Allah mengatakan melalui menulis butaf fisik nah jadi dia harus tahu umumnya nah kemudian yang kedua ketatuan ya perkara yang kedua adalah ketatuan karena pedagang harus punya ketatuan ketatuan adalah bayi-bayi bukal pedagang pegawai apapun profesi kita kita harus mengiliki ketatuan Rasulullah s.a.w.a. telah mengancam para pedagang menulisnya ya as-sibjar umur sejar para pedagang itu banyak melakukan kefajiran ya para pedagang itu kepada kebanyakannya adalah orang-orang yang fajir orang-orang yang fasik yaitu orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran syariah lalu ada yang berkata bukan Allah s.w.t pernah menghalaukan juru ya Rasulullah Nabi mengatakan ya akan tetapi mereka yaitu para pedagang itu berbicara dan bohong bucaranya bersumpah dan dosa sumpahnya ya itulah juru pedagang berkata dia tapi bohong kan untuk meneku pembeli dia berkata barangnya bagus padahal tidak bagus bersumpah dan dosa dia berkata sumpahnya itu pedagang yang tidak mengindahkan rambu-rambu syariat dan kesatakan pedagang itu seperti itu bahkan sebagian pedagang dia 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 yang benar di dalam islam kenapa karena khawatir nanti ini gak boleh itu gak boleh nah karena itu ya dia 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 berkata untuk melalui sembar mendagang yang menipu khianat curang dan lain sebagainya oleh sama itulah yang Rasulullah s.a.w. yang menguji pendagang-pendagang yang jujur lagi bertakwa ya tidak semua pendagang yang masuk dalam kata yang pujar nah disana ada pendagang yang Rasulullah puji siapa itu yaitu pendagang-pendagang yang jujur lagi bertakwa nabi mengatakan akta Yurus Al-Amin Ma'an Nabi Nawasid 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 Pendagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi kaum sujid dan para suhadat wah ini satu kehormatan yang lepas tapi syaratnya dia harus jadi pendagang yang jujur lagi amanah nah itu dalam yang jujur lagi amanah apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sekarang ini nah kalau gugur jujur menjadi terhujur olehnya kalau gugur jujur nanti terhujur artinya apa akan hancur berikut asumsi yang ada di dalam jenak mereka padahal nabi mengatakan pendagang yang jujur itu lagi amanah jadi terpercaya akan bersama para nabi kaum sujid dan suhadat pada hari kiamat nanti ini adalah satu keutamaan dan satu kedudukan yang tinggi berikut para pendagang asalkan jujur lagi amanah jadi nabi jenis rsdjim rahim wa rahim demikian pula para pegawai harus membuka tatwa harus menjauhkan diri dari apa dari hal-hal yang bisa mengundang maka Allah subhanahu wa ta'ala menyesakillah ya Allah 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 akan beri rezeki dari arah yang tidak ditandasangka asalkan kita beri takwa kepadanya nabi mesejid jenak wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala baik mungkin salah satu pendorong orang berani menguntukkan harta dengan cara apapun yang haram yang goza dan lain sebagainya misalnya korupsi menjuri berjudi yang dengan asumsi seperti ini mereka mengatakan ada sebagian orang yang beranggapan carilah harta sebanyak-banyaknya meskipun mencana cari yang haram seperti korupsi pempuan curang ya atau apapun nanti setelah terkumpul harta yang banyak baru berjumpai bersedapah membantu anak yakin berinfak dan lain-lain kamu masjid kamu masjid kamu masjid kamu masjid kamu masjid terkelas kemana-mana bantu kemana semua itu dari korupsi mencuri menipu dan lain sebagainya mungkin ada sebagainya orang yang beranggapan seperti itu ada dan mungkin banyak kan begitu ya walaupun bisa nantikan untuk lantung pas lah pasang-pasang seperti itu nah anggapan seperti ini seringkut dan anggapan seperti ini jelas salah ya jelas seluruh sangat apa namanya sangat sangat saya katakan batin sebab Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik ibnullah jamin Allah itu maha indah dan Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik yang baik-baik nabi kemudian lalu bagaimana dengan hal-hal yang sudah diketahkan itu ya maaf bulan kemarin dia solupsi bulan depan bangku masjid mungkin berdiri yang menerima yang menerima dari mana dari hasil korupsi bagaimana statusnya apakah yang bisa meringankan orang itu korupsi itu pencuri itu tidak apa kan jawabannya ada dalam hadis Abu Hurrah Abu Hurrah dosa tetap terbeban atas dirinya dosa tetap dosa ya ada pun yang dapat yang dikeluarkannya dia tidak dapat pahala sedikit di darinya ya sedekat dan kebaikan tidak akan bernilai apa-apa disitu Allah dengan cara seperti itu bahkan dia tetap terbebani dosa karena telah mengumpulkan harta dengan cara yang haram jadi anggapan dan prinsip tertutup jelas seluruh dikoneksi jen nah itulah dua perkara yang harus dimiliki oleh para siapa yang mencari nafas yaitu hendaklah mereka berilmu kemudian yang kedua bersakwa nah itulah yang akan menimu yang bisa ditampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mulai-mulai bermanfaat bagi semua wa'akum wa'lihada wa'astafun wa'alaikum wa'lisa'il muslimin idna'um wa'l-ghafur rahim selamat menikmati